selamat menikmati 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 kamu lihat selamat menikmati 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 Maka setiap anak membentuk satu tim atau kelompok Tuliskan beberapa kemungkinan operasi bilangan cacah Agar setiap kelompok mendapatkan jumlah bibit yang sama Di sini hasilnya 40 Jadi kalian membuat kemungkinan berapa dikali berapa yang menghasilkan nilai 40 Di sini buku-buru punya contoh 8 dikali 5, 40 10 dikali 4, 40 5 dikali 8, 40 2 dikali 20, 40 Bisa juga 1 dikali 40, bisa juga Banyak sekali kemungkinan yang bisa dimasukkan menghasilkan nilai atau menghasilkan hasil 40 Untuk kemungkinan di dalam perkalian Kalian harus sering berlatih kalau matematika ini Berikutnya kemungkinan dalam pembagian Kalau tadi di dalam perkaliannya, sekarang di dalam perkembagiannya Sama ya Kalau pembagian, contoh di sini Ibu Ninan membuat kue untuk perayaan maulid nabi di masjid Peserta pengajiannya 20 jamaah masjid Ada peserta pengajiannya ada 20 jamaah masjid Berapa kue yang harus dibuat oleh ibu Berapa kue yang diterima setiap anak Di sini ya nak Ada hasilnya harus 45 ratus Berarti angka berapa dibagi berapa yang menghasilkan 200 Contoh di sini 400 dibagi 2 200 600 dibagi 3 200 800 dibagi 4 Ada 200 1000 dibagi 5 200 1200 dibagi 6 200 Ada banyak angka yang bisa Dari pembagiannya yang bisa menghasilkan Angka 200 Ya nak Peseng ibu kalau di matematika Anak harus sering berlatih Karena dan nanti sering berlatih Kalian akan terbiasa Ya itu di matematikanya sayang Sekarang kita akan Menuju di matematika pelajaran SBDB Kali ini kita akan membuat kreasi dari bahan kertas Yaitu membuat topi dari kertas Ya membuat kreasi dari bahan kertas Kita fokus pada membuat topi dari kertas koran Ini caranya sayang Yuk disini Ini caranya Ya pertama Siapkan satu lembar kertas permukaan yang rata Siapkan satu lembar kertas Ya ini Guntinglah kertas karton menjadi bentuk persegi sama sisi Jadi nanti kalau bentuknya Kertasnya bukan persegi Persegi kamu bentuk menjadi persegi panjang Persegi sama sisi Nah kalau misalkan kertasmu persegi panjang Potong sehingga berbentuk persegi yang Panjang sisinya sama Kemudian lipat kertas secara diagonal Agar ujung kertas bertemu di tengah Ini dilipat Nomor dua Ya ini Kemudian lipat bagian bawah kertas pas di bagian ke tengah Ini ya Lipat sedikit ujung atas ke kiri dan ke kanan Ya Untuk tanduk topinya Disini sayang Ini Seperti tadi dilipat bagian bawah ke atas Di bagian tengah Kemudian di ujung Sedikit ujungnya dilipat Sebagai tanduk topinya Ya Lipat kertas bagian bawah ke atas Sesuai garis putus-putus Ini dilipat Karena ada garis putus-putus Ini sayang Dilipat ya Ketujuh Lipat kertas di bawah ke atas Selipkan ke dalam lipatan Ini Dimasukkan diselipkan ke dalam lipatannya Nah Ketelapan Topi siap dipakai Nah Jadilah Topi dari kertas koran Kenapa tadi kalau sama buburu disuruh membentuk persegi panjang sama persegi Karena bentuk koran itu persegi panjang Makanya dipotong menjadi bentuk persegi yang sisinya sama Karena kalau untuk membuat topi ini harus Bahan kertasnya berbentuk persegi Itu ya anak-anak Tentang SPDP Ya Anak-anak Mungkin itu yang bisa ibu sampaikan Tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara Terus Kuali masyarakat Dan juga Kemungkinan dalam perkalian dan pemakaian Serta membuat topi dari bahan kertas Semoga yang ibu sampaikan tadi Bermanfaat bagi kalian Sebelum ibu akhiri Mari anak-anak kita berdoa terlebih dahulu Bismillahirrahmanirrahim Berjumpa lagi dengan ibu di materi yang berbeda Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh